Sejauh yang Bang Pahmi baca ini, sejarahnya ini bagaimana nih Mawah? Iya. Kalau di kota ini nyari seorang gak membicarakan hal mau tentang Mawah ini? Atau ada data-data gak sama? Iya, pertama. Kuliah jauh-jauh ke Inggris nih ya, ke negara modern ya. Kok topik disertasinya tentang Mawah? Gak menginternasional nih topiknya. Atau jangan-jangan. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama seorang akademisi UIN Araniri yang kebetulan kuliah di Inggris di Universitas of Seville ya. Seville. Seville. Pengucapan saya gak susah di Inggris ya. Nah, beliau adalah Fahmi Yunus. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik ya? Terima kasih. Nah, Fahmi Yunus ini seorang akademisi atau dosen untuk bidang ekonomi ya? Ya. Ekonomi. Dan tentu saja di Universitas Seville ini, studinya menyangkut ekonomi juga kan? Ya. Khususnya saya di manajemen school atau sekolah bisnis. Sekolah bisnis. Ya. Kabarnya Fahmi saat ini meneliti tentang sebuah konsep ekonomi yang di Aceh dikenal dengan istilah Mawah ya. Kalau di Indonesia kan apa yang cocok Mawah itu? Ya. Terima kasih sebelumnya Bang Nazar. Bang Nazar ya. Bang Nazar ya, sorry. Yang sudah mengundang saya di acara yang sangat keren ini. Sangat merasa terhormat. Karena kita tahu Sago TV termasuk channel yang keren lah ya di Aceh ini. Yang saya sering nonton juga, yang sering memberikan edukasi dan juga informasi-informasi penting tentang dinamika Aceh dan sebagainya. Ya, tentang penelitian saya memang saya tertarik dengan isu-isu perekonomian masyarakat desa atau komunitas khususnya. Nah, kita tahu dalam masyarakat kita itu khususnya masyarakat Aceh itu ada yang namanya Mawah atau Mawai lah. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya secara mudah disebut dengan bagi hasil. Bagi hasil. Kalau bahasa Inggrisnya profit loss sharing. Nah. Profit loss sharing. Profit loss sharing. Untuk rugi ya. Untuk rugi ya. Atau bagi dua. Kalau misal Mawah ini sering ditemui di kampung-kampung atau di desa-desa kita. Tapi bukan hanya di kampung, tapi di daerah perkotaan juga kita temukan praktik seperti ini. Sebagai contoh misal yang sederhana ya. Misal Bang Lizar punya aset. Misal contohnya sapi gitu. Kemudian ingin karena Bang Lizar gak punya waktu, gak punya sumber daya atau pengetahuan cara mengolah sapi. Atau punya uang, ingin beli sapi, pengen dikeluar. Maka Bang Lizar memberikan kepada saya. Saya bisa jadi orang yang membutuhkan, ada kerjaan gitu. Jadi juga sebagian saya lihat banyak aset yang dikeluarkan untuk pekerja Mawah itu adalah kepada orang-orang yang miskin gitu. Jadi ini juga membantu. Jadi dasarnya membantu orang yang membutuhkan, bisa dibilang membutuhkan suatu aset untuk dikerjakan. Bukan hanya sapi, tapi juga seperti pertanian gitu. Itu yang terjadi. Dan kemudian hasilnya nanti setelah misal sapinya besar, kemudian dijual, hasilnya itu baru dibagi tergantung kesepakatan. Biasanya bagi dua. Atau ya gimana deal dari awalnya gitu. Jadi itu secara sederhana. Dan juga praktik itu juga bukan hanya sapi ya, tapi juga sawah untuk pertanian, kebun, juga untuk kambing. Dan bahkan saya pernah temukan itu kalau kita ke kampung-kampung itu sampai ke ayam. Jadi disitu saya melihat bahwa betapa ada masyarakat-masyarakat untuk pelihara ayam aja dia gak mampu. Jadi ada orang yang mau mempunyai ayam atau punya modal sedikit, belikan ayam. Kemudian orang tersebut atau pekerja tersebut menjaga ayam atau mengelihara ayam. Kemudian hasilnya apa? Bukan daging, tapi telurnya itu. Jadi misal, ayam itu kan bertelur kan? Jadi sehari misal berapa dapat telur misal empat atau lima, kemudian harus itu dibagi. Jadi seperti itu sampai pembagiannya. Sangat menarik. Oke. Nanti akan kita kupas lebih dalam dulu. Eh lebih dalam lagi. Tapi saya ingin tanya nih, kenapa ini kan dah kuliah jauh-jauh ke Inggris nih ya, ke negara modern ya. Kok topik disertasinya tentang Mawah? Kalau dalam pikiran saya ini gak menginternasional nih topiknya. Atau jangan-jangan menurut Bang Fahmi ini akan kita internasional kan? Tradisi di Aceh akan kita internasional kan? Karena ini kan, maksudnya gini, apakah ketika Fahmi mengajukan ide Mawah ini mudah diterima oleh pemimbing-pemimbing di sana? Atau bagaimana? Pastinya kan mereka belum tahu gitu. Iya, sebenarnya internasional gak internasional kan tergantung perspektif kita kalau menurut saya sih. Tapi memang saat saya mencari supervisor, kita tahu kalau ambil PSD itu kan kita punya proposal reset dulu. Kemudian kita kirim email atau cari supervisor atau dosen lah yang akan membimbing kita selama empat atau lima tahun ke depan. Nah alhamdulillah begitu saya tawarkan proposal saya ini langsung ya cepat lah dapat respon, kemudian dia bilang dia tertarik, kemudian dia ajak berdiskusi, ajak wawancara, kemudian oke ya udah lanjut gitu. Dan alhamdulillah kemudian juga saya udah ada mendapatkan beasiswa dari LPDP ya. Jadi udah ya prosesnya itu lumayan smooth lah gitu. Kalau kita menjawab tadi bagaimana internasional melihat, saya melihat begini ya, kalangan internasional atau barat lah khususnya kita lihat, itu adalah orang-orang atau masyarakat yang suka akan ilmu pengetahuan. Makanya mereka jauh-jauh ya kalau kita lihat dari sejak ratusan tahun lalu mereka mau ya mungkin mencari rempah-rempah sana, tapi juga dalam suatu upaya-upaya penelitian, melakukan kajian-kajian. Jadi mereka senang gitu memang melakukan kajian-kajian timur misal, ini kan kita dianggap kajian timur seperti ini. Dan tidak sedikit kajian-kajian tentang ketimuran ini yang kemudian memang dikajian di barat, walaupun agak apa ya kita merasa ini, tapi ya itu bukan hal yang aneh saya lihat. Bahkan kalau di Inggris sendiri ada banyak sekolah-sekolah yang seperti di London itu ada sekolah yang memang mengkaji tentang oriental atau tentang Asia atau Afrika. Bahkan kayak di kampus saya juga banyak kajian-kajian tentang Asia Timur khususnya, tapi Asia Tenggara saya lihat belum kalau di kampus saya. Jadi ya itu mungkin ini bagian dari mereka untuk apa namanya, passion mereka dalam mencari pengetahuan. Jadi mereka akan suka apa aja gitu. Bisa jadi malah mereka akan lebih tertarik karena ini kan otentik ya. Sebuah apa ya istilahnya, sebuah gaya manajemen dari daerah beli belahan dunia lain mereka akan mengkaji gitu ya. Bisa jadi mereka akan mendapatkan hal-hal baru atau benefit baru dari mawah ini kan. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat praktik mawah ini, saya menemukan juga ini nggak hanya terjadi di Aceh loh. Praktik seperti mawah atau bagi hasil baik peternakan atau pertanian ini juga ada di daerah lain, di Nusantara seperti di Jawa ada yang namanya Maru atau Sparu gitu ya. Di Jawa ada, di Sumatera Barat ada juga Mampaduwoy namanya. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada Tesang namanya. Jadi di beberapa daerah lain juga ada. Saya tertarik penasaran ini gimana sih? Karena saya belum. Cuma kita tahu di sana juga ada praktik yang sama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil ini. Dan bahkan saya juga melihat seperti di daerah di Italia, di bagian di Kepulauan Sardinia, itu di bagian kalau kita lihat peta Italia itu agak bawah gitu. Agak berdekatan dengan Tunisia, dengan Afrika. Di situ juga praktik mawah tuh seperti mawah ada. Mereka, ya pasti mereka nggak bilang mawah lah ya, nggak tahu lah bahasa mereka apa. Ada istilah sendiri. Tapi persis sama. Jadi orang yang mempunyai aset atau orang kaya memberikan hak pengolahan asetnya kepada orang yang butuhkan. Kemudian sebagian besar itu yang saya lihat untuk pertanian ini, tanaman untuk minyak, zaitun, olive oil. Olive oil di Italia atau di daerah itu kan termasuk olive oil yang terkenal gitu kan. Jadi ternyata ada juga loh sampai ke Italia. Saya nggak tahu apakah ada pengaruhnya dengan karena kedekatan mereka dengan Afrika atau apa, saya nggak tahu. Karena saya belum lihat misalnya di daerah Eropa lain belum. Tapi kayak seperti di Sardinia itu ada. Artinya ini bisa jadi sebuah kebudayaan yang lumayan tua mungkin ya. Iya bisa jadi. Pertama perekonomian ini. Sejauh yang Bang Pahmi baca ini, sejarahnya ini bagaimana nih mawah? Iya. Sejauh pengetahuan saya memang, saya masih belajar juga. Sampai saat ini, dan mungkin kalau ada kawan-kawan yang tahu asli dari mana asal praktik seperti ini, mungkin bisa juga di-share. Karena saya sudah mencari berbagai referensi dan juga sempat bertanya kepada sejarawan. Dan praktik ini sendiri sebenarnya banyak yang bisa dibilang nggak tahu dari kapan, sejak kapan pastinya istilahnya. Mungkin ada catatan tertua yang pernah ditemukan mengenai konsep ekonomi ini. Mungkin ahli-ahli sejarah lain mungkin tahu, tapi karena keterbatasan saya, saya belum mendapatkan itu. Makanya saya penasaran, pengen ini dari mana sih awalnya nih kan? Dari Arab, dari Cina, gitu ya. Atau mungkin kebudayaan Hindu. Bangsa-bangsa yang kebudayaan yang lebih tua kan? Karena kita sempat berdiskusi kemarin dalam suatu konferensi, prime conference itu, ada salah seorang profesor dari Inggris juga sempat, dia juga nanya, ini praktik lebih ke agama atau lebih ke budayanya? Cuman karena tidak ada satu referensi yang kuat sumbernya bagaimana, ya kita cuma berdiskusi aja, bisa jadi lebih kuat culture-nya, budayanya. Ya seperti tadi ya, ilmu saya belum ke situ, mungkin jika ada kawan-kawan yang lebih paham ya silahkan meliti bagaimana, mungkin dasar ini bisa terbentuk, kemudian seperti apa praktiknya, gitu. Nah ini kan bukan hanya ada di Aceh kan, ada di berbagai tempat lain di dunia. Artinya ada, ya atas di mana dulunya ada yang membawa kan. Nah oke ini saya mau to the point nih, dari pengamatan saya, sepertinya konsep mawah di Aceh ini banyak yang gagal, setidaknya yang ada di sirkel saya sel ya kan. Itu kira-kira Bung Bami sudah pernah menelitinya, baik yang gagal maupun yang keberhasilannya itu bagaimana meningkatkan, menaikkan tingkat keberhasilan sistem ini atau bagaimana. Kalau saya justru menemukan berbeda, maka ini kan mungkin subjektif. Beda sirkel ya. Memang betul ada gagal di situ, tapi juga yang kalau saya lebih menemukan banyak berhasilnya. Banyak kisah-kisah sukses tentang praktik mawah ini. Ya bisa jadi, itu terjadi kalau kita lihat selama ini, karena kan kalau menggunakan mawah tradisional, itu kan suatu akad yang dilakukan tanpa ada satu bukti tertulis, tanpa perangkat keberhasilan, gitu. Jadi memang yaudah, apa namanya, perangkat keberhasilan, yaudah contohnya saya ini punya sapi nih, saya kasih pengolahannya untuk Bang Nizar, gitu. Yaudah seperti itu aja, nanti hasilnya kita bagi hasil berapa-berapa, udah gitu, tanpa ada peraturan tertulis. Lisan aja ya. Dan kemudian jika terjadi suatu masalah, misal, misal, apa namanya, saya meninggal, misal. Mungkin keluarga saya nggak tahu, karena ini tidak tertulis itu. Itu contoh-contoh yang sering kita temukan di masyarakat. Atau sering juga terjadi yang saya lihat, saat yang punya aset ini, memberikan pengolahan asetnya kepada orang lain, tapi si pengolahan aset ini nggak tinggal di tempat yang sama. Banyak macam, misal dia tinggal di Jakarta, misal. Jadi dia tidak punya alat untuk memantau bagaimana perkembangan, misal, sapinya, atau perkebunannya, dan sebagainya. Jadi nggak tahu bagaimana progresnya. Tiba-tiba nanti dibilang, oh, sapinya udah mati, gitu. Padahal mungkin nggak seperti itu. Tapi dia karena tidak punya satu mekanisme kontrol, makanya dia, yaudahlah, karena gini loh, beda, sebenarnya Mawah ini lebih kepada suatu praktik sosial investment, atau investasi sosial. Saya masih bingung begini, bukan bingung secara konsep ya, bingung secara praktik gitu. Banyak orang-orang, ahli-ahli di bidang ekonomi, kerakyatannya mengatakan Mawah ini salah satu konsep yang bagus kan. Tapi dalam praktiknya saya belum melihat, belum melihat hasil yang optimal gitu. Iya, betul. Memang, kembali ke tadi ya, saya bilang investasi sosial, karena saat praktik, saat, apa namanya, akad Mawah ini terjadi, itu biasanya si pemberi modal itu, orang kaya lah kita sebut, niatnya itu memang niat membantu. Jadi dia bukan niat untuk mendapatkan untungan, profit, seperti orang misalnya investasi di saham, di emas, karena niatnya, oh aku harus mencari ada profit yang aku dapatkan pada tahun depan atau berapa tahun lagi. Bukan seperti itu. Niatnya lebih kepada membantu. Itu yang saya temukan setidaknya, bahwa orang, karena dia punya aset, ada delat masyarakat yang miskin, butuhkan aset untuk dikelola, yaudah saya kasih aja. Jadi itu niatnya. Memang niatnya tahun ya, lebih kepada membantu. Jadi itu sehingga, dan inilah yang kemudian disalahgunakan mungkin oleh sebagian oknum, misalkan saya bilang, untuk membuat, ya seperti tadi terjadi penyalahgunaan lah. Misalnya seharusnya dia mengelola sapinya, tapi sapinya tidak dikelola, tidak amanah, kemudian dijual tanpa sepengetahuan si ownernya tadi. Jadi itu ya. Kemudian, makanya ada satu lembaga pada tahun 2012 di Sare, namanya Bank Mawah, yang didirikan oleh kawan-kawan aktivis, waktu itu Sare School, Johan Dajamal, dan kawan-kawan, mendirikan satu organisasi yang berbentuk kooperasi, namanya Bank Mawah. Ini menarik, kenapa Bank Mawah ini menarik? Karena dia mencoba menjawab tadi ya, tentang mekanisme kontrol itu, dan juga menjawab tentang praktik-praktik, atau perjanjian Mawah yang terjadi, tanpa ada perjanjian yang tertulis. Nah, melalui Bank Mawah ini, jadi kan ada organisasi ini, jadi ada yang ngurus lah, ada yang ngurus, jadi ada pihak ketiga lah, semacam mungkin lembaga perbankan lah, misalnya ada pihak pemberi Mawah, atau orang kaya, kemudian ada orang yang bekerja, atau orang miskin, nah di tengah-tengah ini organisasi ini. Nah, ini menarik, jadi mereka menggunakan prinsip Mawah, yang diaplikasikan ke dalam manajemen modern. Nah, kemudian saya tahu juga setelah Bank Mawah, ada banyak, kemudian ada beberapa organisasi lain, yang mereplikasi model ini, dengan menggunakan bla-bla-bla Mawah gitu, jadi praktik Mawah dipakai, untuk ke dalam satu organisasi. Jadi, perlahan saya melihat di Aceh, sudah banyak orang mencoba untuk menggunakan, apa namanya, mekanisme Mawah ke dalam organisasinya. Dan, menurut saya ini menarik, karena, praktik Mawah sendiri, kalau kita lihat, di antara satu, kaupaten, dengan kaupaten lain, itu kadang berbeda, bahkan jangan-jangan ke kaupaten, tingkat kecamatan aja itu bisa berbeda. Berbeda dalam artian, persentase bagi hasilnya, bisa jadi di satu daerah yang, misalnya daerah yang, apa namanya, airnya kurang, itu bisa jadi, porsi, keuntungan untuk petaninya, itu bisa lebih besar, bisa jadi, berbeda di daerah lain, atau di kecamatan lain, atau keupaten lain. Nah itu, itu yang menariknya dari, praktik Mawah ini, jadi dia tidak menggunakan satu, apa ya namanya, ada satu, template general, ini pakai, enggak. Tapi, Mawah ini mencoba untuk, melihat bagaimana sih, kebijakan lokal di daerah-daerah tersebut. Jadi, ya ini juga yang sering saya, sampaikan dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa conference, ini menarik loh, kalau daerah-daerah lain, atau pemerintah daerah lain, mencoba untuk, melihat lagi inilah, minimal, mengkaji, bukan hanya Mawah, tapi juga praktik-praktik, yang ada di, masyarakat mereka, di komunitas mereka, untuk kemudian, coba diaplikasikan, ke dalam suatu organisasi. Karena kan kita sering melihat, bagaimana, pemerintah kita, maksud saya, pemerintah pusat, itu lebih, sering menggunakan, pendekatan-pendekatan yang, generalis gitu. Menggunakan suatu kebijakan yang, one size feet tall. Jadi, satu kebijakan, udah nih, dari Jakarta ini harus pakai ini. Padahal, enggak tentu loh, enggak bisa masuk loh, ke daerah-daerah, yang berbeda karakternya, berbeda budaya, dan sebagainya. Jadi, kan lebih sifatnya, top down, dari atas ke bawah. Kenapa enggak, mekanisme yang, bottom up seperti ini, coba digali lagi, kemudian ya, bebas aja mereka kemudian, menggunakannya. Penting, apa yang ada di, lokal itu, bisa kemudian, dimanfaatkan, dan kemudian, juga, bisa diberikan lebih baik. Berarti begini, kalau tadi saya mengatakan, Mawah ini banyak yang tidak optimal, mungkin berbeda cara pandang ya, antara Pak Ami dengan saya. Kalau saya tadi, di awalnya hanya melihat ini, sebagai kegiatan yang harus profit. Sementara tadi, Bapak Ami bilang, ini ada sosialnya lah. Iya, betul. Kalau dalam istilah sekarang, ini social entrepreneur. Iya, betul. Dan kemudian lagi, ini sudah diinstitusionalkan, atau dilembagakan ya. Ada kayak trust fund-nya lah, gitu ya. Yang mengelola. Jadi, semakin lama, semakin modern ya. Nah, kira-kira, apa yang lagi yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan lagi, apa ya istilahnya, kepercayaan masyarakat, untuk melakukan Mawah, atau, dalam istilah akademi, itu bagaimana? Menaikkan level. Mungkin gini ya, pertama, masyarakat itu harus paham juga, tentang Mawah ini. Karena ada juga, saat kita ngomong dengan, misalnya kita ngomong dengan, ya apalagi Gen Z sekarang ya, atau masyarakat, kawan-kawan yang, yang relatif lebih muda dari kita lah. Nah, ini kan bisa jadi, ini akan nanti menjadi, sebuah pola investasi. Betul, betul, betul. Kalau sekarang ada istilah namanya, crowdfund. Orang rame-rame kumpul duit, terserah nanti mau dibuat apa. Nah, kita bisa jadi di Aceh ini, ada crowdfund kita sendiri, untuk Mawah gitu kan. Betul, betul. Ya, mungkin seperti ini, ada perlu suatu upaya yang lebih intens, untuk, apa ya namanya, melakukan edukasi, tentang Mawah ini. Kadang gini loh, ada di masyarakat kita, yang pernah, atau telah menggunakan, praktik seperti ini. Tapi dia nggak tahu teorinya, dia nggak tahu, oh ini namanya ini loh. Oh ini seperti ini. Oh kalau ada terjadi seperti ini, mekanismenya seperti ini. Memang untuk Mawah tradisional, seperti tadi, misalnya ada, yang perjanjian antara kedua belah pihak itu, walaupun tidak tertulis, biasanya di dalam masyarakat itu, punya suatu semacam, lagi-lagi perjanjian yang tidak tertulis, ada pihak-pihak yang, mempunyai otoritas, yang apa namanya, bisa, bisa melakukan, apa ya, menjadi semacam penengah, di saat terjadi masalah. Misalnya seperti tadi, ada kasus, sapi hilang, dan sebagainya. Biasanya tokoh masyarakat setempat itu, sering biasa menjadi saksi, kemudian bisa menjadi penengah, untuk jika ada masalah seperti itu. Tapi kan, karena lagi-lagi ini, tidak semua, misal, transaksi itu dilakukan dengan ada saksi, makanya sering, misal gitu ya. Nah ke depan mungkin perlu edukasi bahwa, kita punya loh, praktik-praktik, yang menggunakan, local wisdom seperti ini, yang menarik. Kenapa gak coba kita, gali lagi, kita kaji lagi, dan sebagainya. Karena saya teringat gini loh, bagaimana, seorang Muhammad Yunus, yang dari Bangladesh, kemudian, mendirikan Grameen Bank, yang kemudian, Grameen System, atau, konsep Grameen Bank itu, yang kemudian, sekarang ini kan, banyak sekali diaplikasikan, di seluruh dunia gitu. Maksud saya, kita punya loh, seperti Mawah ini, kenapa gak coba kita, gali lagi, kita buat lebih, keren lagi gitu kan. Bisa go internasional nanti ya. Dan Yunus kan dapat Nobel kan. Iya betul. Mungkin kita gak terlalu, mulut-mulut dapat Nobel lah, mungkin itu. Capa tahu dapat Nobel, nanti hadiah Nobelnya, hadiah Nobelnya dimawahkan nanti. Iya betul, hadiah Nobel dimawahkan ya. Berapa miliar dimawahkan. Untuk masyarakat Aceh, siapa tahu kan. Jadi satu ekonomi, apa namanya, komunitas, ekonomi di pedesaan yang sangat berat. Iya, bisa jadi. Nah kita ngomong Indonesia, ngomong Pancasila, ekonomi Pancasila, apa kerakyatan, gimana sih praktik yang realnya itu, seperti apa gitu loh. Iya, dan saya, apa ya, di satu sisi, sistem Mawah ini, diagum-agumkan lah, tapi di sisi lain, saya melihat, mungkin di desa sudah, tapi kalau di kota ini, nyari seorang gak membicarakan hal, tentang Mawah ini. Atau ada data-data gak sama? Iya, pertama itu tentang, bahwa orang melakukan ini, tapi gak tahu itu namanya Mawah, misalnya. Tapi saya juga menemukan di kota ini, juga ada praktik, seperti ini. Karena di kota, kan gak mungkin orang, melakukan Mawah, dalam bentuk seperti, ternak atau petranian. Tapi dalam bentuk usaha, misalnya. Usaha, seperti misalnya, seorang punya modal, kemudian, mengajak orang lain, untuk mengelola, bisnis, bikin apa, warung kopi misal. Warung kopi, misalnya. Ini punya duit, saya kasih ke seseorang, di kota itu sering terjadi. Dia bangun warung kopi, dia jalankan. Kemudian hasilnya, Mawah juga ya. Kan bagi hasil. Iya, bagi hasil. Iya kan. Walaupun, seperti tadi, secara tradisional, banyak Mawah itu, yang terjadi ya, peternakan dan, pertanian. Tapi pada saat masuk, kota itu kan gak mungkinkan. Iya, akhirnya orang menggunakan, ya bagi hasil ini. Walaupun lagi-lagi, orang bilangnya, ini gak, 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 gak mawah gitu kan. Tapi saya melihat ini suatu, yang namanya bagi hasil ya kan. Jika mawah itu adalah bagi hasil, ya ini juga, suatu hal yang sama gitu. Jadi seperti itu. Artinya, Mawah ini bisa kita, mau dimodifikasi lah ya. Iya, sesuai dengan zaman. Itulah yang saya bilang tadi Bang Nizar, kita punya, ada satu mekanismenya, kenapa gak kita coba, yuk kita lihat, bagaimana, ruang untuk memodifikasi ini, membuat suatu inovasi-inovasi seperti tadi. Bahkan bukan hanya ke warung kopi, juga ke industri-industri yang besar, kenapa gak bisa dilakukan itu. Sangat menarik sebenarnya. Ada datanya gak, tentang bagaimana potensi ekonomi Mawah ini? Mungkin pernah baca, atau. Kalau untuk konteks. Biasanya kayak gini, orang ekonomi ini kan, salah satu kerjaan mereka ini ngitung-ngitung. Ngitung data ini, data ini gitu. Ya mungkin itu juga ya tadi, karena praktik Mawah ini, belum dianggap suatu praktik yang, apa ya, yang formal. Oke. Sehingga saat, ada satu kajian, ada suatu survei besar, atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tidak memasukkan ini. Mawah ya. Masukkan ini, praktik Mawah. Walaupun sebenarnya, diskusi tentang ini, sering juga, kawan-kawan juga, bilang ke pemerintah gitu, cobalah Mawah juga dimasukkan ke ini. Karena, praktik Mawah ini sendiri, sudah mendapatkan, ya istilahnya, sudah di fatwakan oleh, majelis MPU Aceh ini, bahwa praktik yang syari gitu. Tidak masalah praktik ini. Jadi, mungkin karena belum ter, apa ya, terkonseptualisasikan, belum ter, ter data dengan baik aja gitu. Tapi saya nggak tahu, jika memang, memang ini sudah menjadi, kesepakatan bersama, orang Aceh, bahwa praktik Mawah ini penting. Mungkin, ke depan BPS akan memasukkan. Bagaimana, iya bisa jadikan. Kenapa nggak, bagaimana, seberapa banyak sih, orang-orang di Aceh ini, melakukan praktik Mawah. Dalam beberapa diskusi, kita juga mencoba, mempromosikan ini ya, atau mencoba, mengkampanyekan ini, ke pihak perbankan. Beberapa, bahkan sejak beberapa, 4-5 tahun lalu, kita ngomong dengan perbankan di Aceh itu, cobalah pakai, konsep Mawah ini, untuk dimasukkan ke, ke dalam perbankan syariah itu. Menarik ini, karena, bagi hasil yang dilakukan secara Mawah ini, betul-betul bagi hasil yang, saya pelajari, yang betul-betul fair, antara kedua-dua pihak. Jadi saya teringat tadi, yang Bang Pahmi katakan, Mawah ini biasa dilakukan, antara kaya dan miskin ya, yang kaya punya modal, kasih kerjaan, modalin orang miskin, untuk melakukan satu pekerjaan. Nah, kalau antara sesama orang kaya, apa masih bisa dibilang Mawah? Nih, kita dua nih, sama-sama orang kaya nih. Tapi mungkin Bang Pahmi punya keahlian, di bidang, apa tertutu, saya kasih modalin, terus bagi hasil. Masih bisa disebut Mawah? Ya, menarik ya. Tapi kalau kembali ke, dari tadi, definisinya Mawah adalah bagi hasil, ya apa aja. Apa aja, nggak masalah itu kan, mau orang kaya ke orang kaya. Mungkin satu orang kaya ini, tidak punya skill untuk, apa nih, memelihara sapi misalnya. Dia cuma punya modal, ya kan? Ya bisa aja, tetap aja. Cuma intinya, kesepakatan yang mendasar, yang saya pahami dari praktik Mawah, ini adalah, bahwa ini adalah suatu, bukan investasi yang, semata-mata mencari profit. Itu yang harus dipahami. Jadi, jika terjadi kerugian nanti, ya istilahnya, ya jangan marah-marah lah. Jangan, wah aku sudah rugi. Enggak, karena memang niatnya adalah, untuk membantu. Berarti, kalau saya menyimpulkan, lebih cocok memang, antara si Kaya dan si Miski. Karena ada simpat membantunya. betul. Oke, sejauh ini, Bapak Ami kan ini, udah reset ya. Bahkan sudah mulai, mulai menulis ya. Kira-kira ada temuan-temuan, yang menarik ya? Tentang Mawah ini. Ada pertemuan yang, wah, gak pernah diduga nih, rupanya gak ketemu. Iya. Kalau dibilang, kalau ada ya banyak ya. Banyak sekali yang. Bisa disampaikan, satu dua. Salah satu yang menarik adalah, mungkin bagi saya, karena kajian saya adalah, tentang kajian, teori institusi ya, atau institutional logic, yang saya kaji. disini saya melihat, ya kalau kita ngomong teori lagi ya, kajian tentang teori institutional logic ini, atau logika institusi ini, bisa dibilang, sebagian besar kajiannya, memang kajian barat. Salah satu, dari logika institusi itu, ada macam ya, ada market, atau pasar, ada religion, agama disitu, kemudian ada juga community, kemudian juga ada state, atau pemerintah, ada tujuh gitu. Logic ini apa sih? Maaf ini agak teoritis sedikit ya, bukan kuliah, tapi supaya kita bisa masuk kemana. Logic itu, secara sederhana, sederhana adalah, rule of the game, dari suatu organisasi. Aturan main ya. Iya, dia lebih, kalau orang bilang, apakah itu visi misi? Bukan, dia lebih dari visi misi, kalau menurut saya. Jadi semacam, bawaan badan, organisasi. Bawaan badan itu apa ya? Bawaan tubuh. Pokoknya dia, gini, suatu kesepakatan, yang tak tertulis antara pendiri itu, bisa jadi, pendiri organisasi itu, ini organisasinya mau dibawa kemana? Contohnya seperti ini, Sago TV ini. Sago TV ini punya, kalau saya melihat, punya beberapa, institutional logic. Pertama profit, dia kan mencari profit dong, supaya bisa, menghidupkan karyawannya, membayar, sustenabilitasnya. Tapi di sisa lain, dia juga punya, logik yang lain, ada kepentingan lain yang ingin dibawa, yaitu kepentingan edukasi. Iya kan? Jadi kan, seperti podcast ini, bukan hanya, cari subscriber, tapi juga pengen, memberikan edukasi-edukasi, kepada masyarakat. Jadi, kemudian, atau mungkin ada, ada social logicnya. Nah, biasanya dalam organisasi, logik, market, mencari profit ini, sering sekali berbenturan, dengan logik yang lain. Jadi, misalnya kayak social enterprise, saya bilang tadi, organisasi sosial, seperti, apa, kooperasi dan sebagainya. Sering terjadi benturan, antara kepentingan, untuk mendapatkan profit, karena untuk sustainability, atau untuk, lebih mempentingkan, kebutuhan, masyarakat, atau anggota, atau komunitasnya. Jadi, kadang, karena terlalu mempentingkan, anggotanya, akibatnya apa? Akibat bisa, akibatnya bisa jadi, nggak sustain, nggak ada uang, gitu. Atau terlalu mempentingkan, keuntungan profit, akibatnya anggota, nggak terperhatikan. Jadi itu, sering terjadi tension. itu yang kajian yang saya pelajari sebenarnya. Nah, yang menarik di praktik mawah, dalam organisasi yang saya pelajari, biasanya, logik yang terjadi di organisasi itu, ada hanya dua. Tapi di praktik mawah ini, ada bisa sampai tiga, Di situ ada logik agama, ada logik sosial, di situ juga ada logik komunitas, di situ. Jadi, yang menarik adalah, bagaimana organisasi yang menerapkan, atau menggunakan praktik mawah ini, bisa membuat logik-logik ini berimbang. Tension itu sering terjadi, atau tarik menarik itu sering terjadi, seperti tadi ya. Kita harus profit nih, kalau nggak gimana kita bayar gaji, karyawan atau maintenance. Eh nggak loh, ini komunitas kita nih, belum dapat bantuan. Eh nggak, ini agamanya gimana? Ini sesuai dengan, ini syariah nggak gini. Nah, jadi pertentangan-pertentangan ini, yang menarik untuk dikaji. Logik yang menarik juga, kajian tentang istitian logik, juga dikaji oleh, beberapa ahli, tentang perbankan, Islam, atau perbankan syariah. Nah, dalam beberapa temuan yang saya baca, walaupun judulnya, namanya perbankan, syariah, atau bank, Islam banking, tapi logik profit-nya itu lebih kuat. Jadi, kenapa profit logik yang kuat? Ya, karena mereka beralasan bahwa, ya kami kan lembaga, lembaga perbankan ya, harus cari, harus cari profit sebesar-besarnya. Kalau menurut saya, nggak bisa seperti itu. Nah, inilah yang membuat orang kemudian pesimis kepada, perbankan syariah sekarang. Jadi, ke situ larinya ya. Orang pesimis kepada perbankan syariah, apa beda sih perbankan syariah, dengan perbankan biasa? Karena, saya lihat itu, perbankan syariah itu, masih, apa ya namanya, masih gagap dalam, memaintain antara logik religisnya, religius agamanya, dengan roli logik sosialnya, atau logik profit-nya. Khususnya dengan logik profit-nya itu, sering berbenturan. Jadi, seharusnya, kalau menurut saya, secara teoritis kita pelajari, saat dia mengaku, apa namanya, perbankan, islamic banking, dia harus lebih mengedepankan, kepentingan sosial atau agamanya. Atau minimal balance. Jangan ada, salah satu logik itu yang lebih, lebih, apa namanya, lebih, menonjol. Maaf kalau agak teoritis. Ya tapi, dengan teoritis ini, kita bisa menjelaskan, apa yang terjadi. Kalau di orang awam, kan cuma taunya, berhasil, gagal, maju, mundur, main hitam putih. Tapi sebagai seorang akademisi, ada banyak hal-hal lain, yang bisa dianalisis. Oke baik, Bang Fahmi, saya pikir, cukup peningnya ini. Cukup pening. Ya bagus, berarti saya menyampaikan, dengan sangat baik, karena membuat Anda pening. Artinya, ya mudah-mudahan, dari diskusi kita ini, nanti akan muncul, pemikiran-pemikiran, yang lain, tentang Bang Mawah ini. Ya mudah-mudahan juga, bisa cepat selesai lah ya. Insya Allah, amin. Ada pepatah yang mengatakan, disertasi yang baik, adalah disertasi yang selesai. Yang selesai. Betul, betul, betul. Insya Allah, mohon doanya. Baik, Rekas Agot TV, kita ketemu lagi, di lain kesempatan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini, bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.